Selamat pagi, NKRI Harga Mati. Apa di? Saat ini, hari ini tanggal 21 September, saya akan menemui Ketua Korwil II untuk Ormas Pemuda Pancasila, MPJ Cilacap, dengan Bapak Sungkono. Selamat pagi dan Sungkono. Selamat pagi, Umian, dari KC Maus. Siap, apa di? Apa di? Gimana ini acaranya? Selamat pagi, rekan-rekan semuanya, dan semuanya selaku berwadah dari Pak Cmaus. Siap, Pak Cia. Di sini kami dari MPJ Cilacap, saya mewakili UMBC dan bersama Bunda Rini dari Gugus Tugas Cabang, Pas Pus Kemanusiaan MPJ Cilacap. Hari ini, Pewakili Ketua, kita mengatakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako yang diberikan pada warga terdampak di Kecamatan Maus, terutama bekerja sama dengan Indika Foundation. Seperti ini ya, Pembagian ini merupakan simbolis saja, karena memang kita masih PPKM, sehingga yang kita undang hanya perwakilan 20 peserta. Kemudian kita juga menggunakan kompinca, serta perwakilan dari beberapa ranting, agar tidak menciptakan kerumunan yang berlebihan. Nah, acara hari ini juga kita direkomendasikan atau mendapat izin dari BNPB Pusat, sehingga acara kita insya Allah bersesua dengan kutu kesehatan, dan nantinya akan makin mendekatkan peran serta pendapatan sila terhadap masyarakat Kabupaten Cilacap, padamunnya, dan warga masyarakat Kecamatan Maus khususnya. Ini pertamanya di BNPB ini, silakan. Ya, bagaimana BNPB ini? Selamat pagi. Bancasila, abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara kemanusiaan ini luar biasa untuk Bos Edy Santoso, selaku ketua MPC, Bancasila, Kabupaten Cilacap, yang turut serta memberikan sumbangsinya untuk 200 paket simbako per Kecamatan, luar biasa. Atau secara 24 tahun, ton untuk warga Cilacap. Dan kebantuan ini, atau partisipasi ketua ini, bukan yang pertama, jadi pertama, pada waktu pandemi baru mulai, ketua MPC membagikan 24 ribu masker untuk warga Cilacap, berikut paket termogan, keperlakuan cek suhu. Kemudian kedua, pembagian seribu paket makanan kepada warga terdampak yang pada waktu itu sudah dilakukan secara langsung Itulah, luar biasa. Pemuda Pancasila beras sampai 24 ton beras dari pemuda Pancasila bagi-bagi untuk rakyat wilayah Cilacap. Tetapi setidaknya ketua MPC sudah memplopori. Baik, baik. Semoga diikuti oleh unsur masyarakat yang lain terdipatnya di dalam kejadian kemanusiaan. Betul, betul, kemanusiaan. Siap, siap. Terima kasih dan banyak informasinya. Gimana, Buddha? Amin, amin. Terima kasih semuanya atas segala pemasukan dari Sri Kandi-Sri Kandi dan Kemandan Korwil II. Siap, Pak Tuduhun. Ya, Pak Tuduhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.